Intro Salam, selamat pagi Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Kita bertemu kembali dalam Renungan Harian HKBP Resort Sutoyo Pada hari ini, Sabtu tanggal 28 Januari 2023 Sebelum kita mendengar firman Tuhan Kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita berdoa Damai sejahtera Allah Yang melampaui segala akal Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu Di dalam Kristus Yesus Amin Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Kitab Amsal Pasal 15 Ayat 25 Demikian firman Tuhan Rumah orang congkak dirombak Tuhan Tetapi batas tanah seorang janda dijadikannya tetap Dalam bahasa Batak dikatakan Siapdo bagas nih halak najukat bahenon nih jahubah Alai khotdo yang gota lutukni buru-buru namabalu dihajong jokkon Demikian firman Tuhan Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus Banyak hal yang dapat membuat orang dalam hidupnya menjadi congkak dan tinggi hati Manusia menjadi congkak atau tinggi hati dalam hidupnya Ketika dikelilingi kelimpahan Ketika hidupnya mendapat suatu jabatan dan kedudukan yang baik Ketika hidupnya memiliki kecerdasan Manusia sering menganggap kebahagiaan hidupnya Dengan harta yang dimiliki Dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki Atau dengan kecerdasan yang dimilikinya Sifat congkak yang ada dalam diri manusia itu Akan menganggap dirinya lebih tinggi Dan orang lain rendah Tanpa kita sadari Sering orang memakai Apa yang dimilikinya Untuk merendahkan orang lain Untuk menindas orang lain Memperlakukan orang lain tidak wajar Bahkan merampas hak orang lain Maka amsal ini hadir Untuk mengingatkan kita Agar kita hidup dengan rendah hati Dengan apa yang kita miliki Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus Orang yang memiliki harta Kedudukan dan pengetahuan Tidaklah selalu bisa bersenang-senang Dan orang miskin tidak selalu bersusah hati Perjalanan hidup manusia Tidak ditentukan oleh dirinya sendiri Melainkan Tuhanlah yang menentukannya Hal itulah yang disebut dengan Yang artinya Situasi dan keadaan hidup manusia itu Dapat berubah-ubah Sekarang kita senang Besok mungkin kita susah Sekarang hidup kita susah Suatu saat kita akan mendapat kesenangan Dalam Nas Amsal ini menyatakan Kepada kita Bahwa Tuhan aktif mengamati perjalanan hidup kita Di tengah-tengah dunia ini Tuhan tidak tinggal diam Terhadap perilaku kesombongan orang yang congkak Nats ini berkata Rumah orang congkak dirombak Tuhan Tetapi batas tanah seorang janda Dijadikannya tetap Tuhan akan berlaku adil Tuhan tidak mengingini sikap dan perbuatan orang congkak Yang bersikap rendah terhadap orang miskin Yang menindas orang miskin Yang mau merampas hak orang miskin Rumah orang congkak dirombak Tuhan Artinya Tuhan akan melakukan tindakan Kepada orang congkak Agar sadar diri Bahwa apa Yang dilakukannya itu Telah bertentangan dengan kehendak Tuhan Allah Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang tertindas Tuhan akan menunjukkan keadilan Atas orang-orang miskin Tuhan berfirman Tetapi Di batas tanah seorang janda Dijadikannya tetap Tuhan akan mengembalikan hak-hak orang miskin Yang dirampas oleh orang congkak Tuhan akan mengangkat dan memelihara derajat Orang-orang yang tertindas Tuhan akan memberikan sukacita Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus Tuhan memanggil kita Marilah kita menata hati kita Untuk memelihara kerendahan hati Agar tidak jatuh dalam dosa kesombongan Jika kita kaya Jika kita berilmu Dan memiliki kedudukan Jangan kita sampai terjebak Dalam rancangan kejahatan Tetaplah memelihara kerendahan hati Ketika kita memiliki Kerendahan hati Kita akan mau menolong orang lain Dengan kerendahan hati Apa yang kita miliki Akan menjadi berkat bagi banyak orang Kerendahan hati Akan membawa kita menjadi orang yang mampu Menghargai Dan mengasihi orang lain Sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita Ketika kita melihat Ada orang-orang yang menderita Dan direndahkan Tampillah sebagai seorang pembela Seperti Tuhan telah membela kita Orang yang tinggi hati Akan direndahkan Tetapi orang yang rendah hati Akan ditinggikan Lukas 14 ayat 11 Maka Agar kami senantiasa hidup Agar kami senantiasa hidup dalam kehendakmu Berkati kami Tuhan Tegakkanlah yang menjadi milik kami Jangan biarkan orang lain merampasnya Engkau senantiasa memberkati kami Satu hari ini Agar kami dapat melakukan aktivitas kami Dalam Yesus Kristus kami berdoa Amin Salam sehat Salam beraktivitas Tuhan memberkati kita Salam Selamat menikmati Selamat menikmati